Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel saya Pusat Karya Nah sahabatku, lengkuas saya sudah segini ya Nah seperti ini sahabatku Lengkuasnya beberapa hari tidak kita lihat ya Sudah segini Terus yang ini juga sahabatku Kita cabuti dulu ya sambil kita cabuti rumputnya Biar lengkuasnya mantap sahabatku Nah ini untuk bumbu sangat penting sekali sahabatku Kalau tidak punya lengkuas yang jadi nanti kita bisa mengambil yang segar ya Kalau beli kan sudah beberapa dina berhari-hari Kalau ini nanti kan segar Nah seperti ini sahabatku Lengkuasnya Mantap Senang sahabatku kalau bisa tumbuh ya Ini ada kangkung Kalau bisa tumbuh seperti ini ya Terus yang ini juga sudah tumbuh sahabatku Nah ini nanti akan saya Nah ini juga akan saya kembangkan sahabatku Supaya kita bisa banyak lengkuas Jadi tidak beli Sudah tidak beli lagi Lengkuas, serai Sepokoknya Untuk bahan-bahan masak ya Ini apa sahabatku Rumput Kacang-kacangan sahabatku Ini kalau di Kalimantan ini ditanam sahabatku Untuk pelindung Rumput Supaya mati Diikat Apa ditarik sama ini sahabatku Kayu segini-gini Ditarik sama Kacang-kacangan ini bisa roboh Akhirnya kan sudah tidak Menerbas lagi Atau Menyiangi Untuk tanaman sawitnya Nah di sekitaran sawit Di seputarannya ditanami Seperti ini ya Kalau di sini yang Jangan Nanti malah tanamannya Kita yang Tidak bisa buah Nah Selanjutnya kita lihat kembali Lengkuasnya Masa hanya tiga Benih Biji Lengkuas kemarin kayaknya Di sini ada ya Kok cuma tiga sahabatku Lengkuasnya Kok hanya tiga ya Kita lihat lagi sahabatku Satu Dua Tiga Empat Aduh Cuma empat sahabatku Untuk tanaman Lengkuas kita Ini di Pupuk Apa Benar-benar Di tempat yang Sangat Banyak pupuknya Nah Seperti ini sahabatku Lengkuasnya Ini ya Oke Sahabatku Sekian terima kasih Sampai jumpa lagi Salam persahabatan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi